Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus, hari ini gue mau unboxing handphone yang baru aja gue dapet nih dititipin lagi sih sebenernya ini dari blibli.com, ini adalah Galaxy M10, ini jadi seri Galaxy M yang paling murah ya, atau seri Samsung termurah malah, harganya ini tuh turun harga, tadinya kan baru keluar tuh sekitar 1,6, sekarang itu harganya jadi cuma sekitar 1,4 aja gue beli di blibli.com. Ini baru aja nyampe, dan ini titipan, jadi langsung aja gue buka, nanti mungkin sedikit langsung review aja kali ya, karena ini handphonenya langsung mau dipakai sih. Langsung kita buka edusnya, ini dari blibli.com, jadi Galaxy M10 ini handphone Samsung termurah di 2019 sih, bisa apa aja nih kira-kira nih, bahkan lebih murah daripada Galaxy A10 ini malah. Ini M10 series, kita liat ya, kapan ini bentuk ya, nah ini udah kayak gini bentuk dusnya, dusnya putih semua gitu, M10, nih dapet bonus kartu Indosat Oredo, 7GB, apa 21GB gratis kuota data. Nah ini dusnya kayak gini, Galaxy M10 Infinity V Display, jadi udah sih model dipakai notch, terus dia dual camera, terus udah slim thin design, 4G LTE, prosesor octa-core, udah duo dual camera belakang, lumayan juga. Ini yang seri 16GB dan 2GB RAM-nya, 16GB memory-nya, baru HD+, ya wajar lah ya, buat. Terus kayak gini dusnya putih, ini bentuk handphonenya, ini kebenaran warnanya hitam yang dititipin gue, jadi oke langsung kita buka aja. Buka, kayak gimana nih, disini ya. Nah, kita buka. Oh, dusnya biasa banget sih bentuknya, kok masih segel juga disini. Kita buka. Dusnya masih kartonnya ya gitu sih, kayak agak bedubu-bedubu gitu kan lonnya. Mungkin emang gitu kali ya buat seri Galaxy yang M, gue sih belum pernah unboxing Galaxy M yang lain baru ini aja M yang pertama. Oke, kayak gini kita buka dusnya, isinya ini udah ada apanya nih. Dapet, kita buka disini, kitab-kitab doang, panduan singkat dan resmi bahasa Indonesia semua ya. Ini resmi dari blibli.com soalnya panduan singkat, gak usah dibaca. Ini buat email-nya, jadi aman kalau buat nanti yang udah keblokir email ya, udah takut sama gosipnya blokir email. Ini udah aman, udah yang resmi. Nah, ini buat handphone-nya sendiri kayak gini. Ini kita buka. Ya, copot mau buka itunya. Ini bukanya gimana sih? Dari sini ya. Ya ampun, copot semua dia punya plastik mau bukanya. Nah, ini handphone-nya kayak begini. Udah plastik-plastik pinggir-pinggir kayak gini, lucu juga nih. Kebungkusnya sampe samping-samping semua. Nah, ini desainnya kayak gini. Bisa dilihat warna hitam. Ntar ini. Kasih dapet kabelnya yang micro USB atau micro B ya. Jadi belum USB Type-C. Wajar lah ya buat handphone harga segini. Masih dapet earphone, headphone jack ini berarti. Terus di dalamnya ada charger-annya yang Samsung original-nya ini dia speed-nya 5V 1A. Berarti cuma 5W doang ini. Jadi belum fast charging ya handphone ini. Ini charger-nya yang didapetin pun belum fast charging. Masih biasa. Terus ini dapet SIM ejector-nya. Dan udah, that's it isinya kayak gitu aja. Ini kita lihat handphone-nya deh. Kita buka ininya. Ini email number-nya ya. Email number-nya. Kita buka. Uh, ininya nampel banget. Kita buka ke sini deh. Terus satu lagi. Handphone-nya kayak begini ya. Warna hitam. Ini bodinya masih polikarbonat sih. Kameranya dua di sini. Masih ada plastiknya juga nih. Pada nempel-nempel semua nih. Pinggir-pinggirnya. Kita nyalain deh sambil lihat. Harusnya SMS nyala. Nah, ini jadi layarnya di depannya ini Vini TV ya. Di sini ada kamera atas ini satu. Buat kamera depannya satu aja. Kamera belahannya dua lensanya. Ini satunya normal, satunya ultra-wide. Lumayan sih buat handphone. Harga segini udah ada ultra-wide-nya. Terus di sini dia volume up, volume down-nya di samping kanan. Sama sama comble power. Atasnya nggak ada apa-apa. Ini terus di bawah. Masih ada headphone jack sama charger-annya micro USB. Sama posisi SIM card di sebelah kiri. Ini agak ribet nih. Banyak plastik. Mas, pada nempel samping-sampingnya. Buka-buka itu deh. Oke, ini sambil kita mulai. Kita setting. Mulai. Menggunakan kartu SIM. SIM card juga belum diisi. Sebentar ya. Jadi, kira-kira apa yang mau ditest nih. Yaudah, gue aktifin dulu ya. Sebentar. Oke, ini udah selesai install-installnya. Udah aktif. Nih langsung tes aja dia pake fingerprint. Eh, nggak ada fingerprint. Sorry, dia face recognition nih. Jadi, buat unlock-nya dia nggak ada fingerprint. Lucunya, tapi biasanya gue cek-cek. Ternyata harus pake face ID atau face recognition. Lumayan. Fitur keren juga. Walaupun nggak cepet-cepet amat. Tapi kurang lebih bantu lah nih kayak gini. Dibanding harus pake kata sandi atau pola pattern gitu kan. Walaupun nggak yang tercepet. Tapi cukup tepat kok ini. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi, dia masih yang touchwish ya. 9,5. Ini masih Android Oreo. Tapi, ini waktu begitu gue selesai nyalain, dia dapet update-an. Ini bilangnya dapet update-an Android One atau Pie tuh. Update-nya gede banget. One UI Android Pie. Nah, ini keren sih. Jadi, udah update-annya kayak dengan Samsung S-nya. Nanti dia punya OS-nya. Ini bagus cuma karena gede banget. Jadi, gue pause dulu karena handphone-nya udah mau diambil sama yang punya. Ini semoga-moga nanti gue bisa kasih lihat ke kalian hampilan One UI-nya setelah udah diinstall. Terus, selanjutnya. Ini dia punya setting-nya. Tadi gue abis main-main kotak-katik. Satu hal yang unik itu dia punya kecerahan layar. Kecerahan layarnya ada mode luar ruang. Jadi, bikin lebih terang lagi buat dipake di luar. Tapi, dia nggak punya ini namanya apa? Kayak adaptive brightness. Jadi, dia nggak bisa nge-detect otomatis gelap terangin. Itu yang sayang sih. Terus, di sini dia ada Dolby Atmos. Ini buat kalau dipake di earphone atau bluetooth lumayan bagus sih. Buat suaranya ningkatin lebih bagus lagi sih. Kayak gitu. Terus, kalau mengenai ini dia pake-nya jadi microSD sama dual SIM. Jadi, dia triple SIM card. Apa? SIM card 2 sama 1 microSD. Jadi, bisa 3 slot kartu. Terus, ini kan karena prosesornya tadi Exynos 7870 dan RAM-nya 2GB itu setingkat sama Snapdragon yang 625. Ini buat kasih liat ke kalian nanti, ini kurang lebih kayak gini. Langsung gue cobain aja buat main game nih. Gue tes PUBG Mobile. Kira-kira dia dapetnya grafiknya apa ya. Ini coba kita tes PUBG Mobile. Oke, ini jadi setelah tadi abis di-installin gamenya aktifin macem-macemnya. Ini kita udah masuk ke gamenya dan ternyata di luar perkiraan gue gamenya buat PUBG cuma dapet settingannya sampai low aja. Jadi, bawaannya dia langsung ngasihnya cuma settingan low recommendation-nya. Terus, ini kalau smooth cuma bisa medium terus balance juga medium HD udah nggak bisa. Ini luar ekspektasi gue sih. Gue kira tadinya bakalan dapetnya tuh medium karena kan ini chipset-nya kan seri 6 lah ya setingkatnya. Saya 625 karena 7870 ini Exynos-nya. Terus, ini jadi layarnya pun lumayan enak lucu karena dia infinity-V di sini tapi dia item-nya sampai sini. Dia nggak full layar ke sini. Jadi, dia buat ya buat ada tombol udah jeda lah ada jarak. Ini V-nya jadi item-nya lebih banyak gitu. Layar 6,22 inch masih IPS display dan HD HD+, doang ini belum full HD karena 720p doang cukup oke lah. Ini harusnya baterainya jadi irit banget. jadinya dia punya baterai itu 3400 terus dia masih apa namanya dia nge-charge-nya kan masih slow charging cuma nggak masalah itu pasti bisa tembus satu hari sih dengan kayak gitu dia punya baterainya udah cukup besar. Lanjutnya kita tes apa ya coba suaranya deh ya buat tes musik karena ini speaker-nya cuma satu nih kita lihat terus lucunya nggak ada ke bawah ini suaranya kayak gini ini gue udah full maksimum volumenya lumayan tapi kalau ditaro langsung suaranya mendem hilang karena dia nggak ada ke bawah jadi kalau dipakai gini sih nggak masalah tapi kalau ditaro hilang suaranya lumayan lah ya kenceng juga kok suaranya terus ini dia masih ada headphone jack juga jadi enak kalian kalau yang emang mau lebih bagus lagi suaranya dan udah ngedukung juga ada Dolby Atmos disininya gitu terus kita tes apalagi ya oh yang gue penasaran si kameranya ini kamera dengan harga segini itu nah ini kita tes dulu selfie-nya selfie-nya 5MP dengan kameranya kayak gimana dia bisa fokus live juga selfie-nya udah bisa burmin belakang oke hasilnya kayak gitu nah ini kalau buat kamera si kamera belakangnya ini yang gue penasaran dia udah punya yang namanya ultrawide buat handphone harga di bawah 1,5 juta udah ada ultrawide-nya keren nah ini ultrawide-nya kayak gitu ini HDR-nya udah on buat ngeliatin detailnya lumayan bagus nah ya terus ada fokus live juga fokus live oh tapi dia harus ada wajah gak bisa kalau gak ada wajah jadi fokus live-nya khusus ke muka orang gak bisa ke benda mati terus dia kalau buat video dia sampai full HD belum bisa 4K ini masih full HDR jadi aja apa-apa lah itu bisa diampuni gitu sih jadi dia overall handphone ini cukup enak dipegang sih enteng sih beratnya kayaknya 160 gram berasa premium megangnya kalau boleh pilih dibanding ini atau Redmi kayaknya sih ini kali ya buat orang yang gak suka ada iklan-iklannya cuma ini minusnya sih gak ada fingerprint aja tapi buat unlock wajahnya cukup bagus terus dia punya fitur di dalamnya juga udah dapet One UI walaupun ini lagi gue install One UI semoga jadi Android Pie bisa punya gesture control terus juga dia bisa dark UI-nya itu keren banget terus kameranya walaupun hasilnya biasa aja tapi punya fitur ultrawide itu nilai plus banget kalau buat performance main game ya low sih buat main gamenya jadi buat kalian yang buat main game mungkin gak begitu cocok pakai handphone ini tapi buat yang buat sehari-hari atau buat dengerin lagu atau buka YouTube ini puas si layarnya gede gitu aja dulu kali ya kalau ada kalian yang mau tanya-tanya bisa kirim komentar di bawah nanti akan coba gue jawab gitu karena handphone-nya udah mau diambil sama yang punya sekian dulu gue Agus di Sistere Gadget Review see ya next time selamat menikmati